Pemirsa keluarga almarhumah Dini Serafrianti, korban penganiayaan hingga meninggal dunia oleh Gregorius Ronald Tanur membuat laporan ke KAYE dan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio, Kuasa Hukum Keluarga Almarhumah Dini Serafrianti, Dimas Yema Hura. Selamat sore Pak Dimas. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pak Dimas, ada dua agenda yang dilakukan oleh keluarga Dini Serafrianti untuk menuntut keadilan atas Fonis Bebas Ronald Tanur. Membuat laporan ke Komisi Judisial dan juga audiensi dengan Komisi 3 DPR RI hari ini. Kita ingin ke proses yang terjadi di KAYE terlebih dahulu. Apa tadi persisnya yang dilaporkan dan bukti apa saja yang dibawa pada saat pertemuan? Ya baik, tadi kami sudah melakukan laporan bersama keluarga di Komisi Judisial. Bukti-bukti permulaan yang kami bawa adalah kondisi dari jasad korban. Dan kemudian kami juga membawa bukti-bukti surat dakwaan yang berisi tentang uran, nasib, tisum, efektum. Yang di situ bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini. Lalu kemudian apa tanggapan dari KAYE dan bagaimana KAYE akan menindaklanjuti permintaan dari keluarga ini? KAYE pada dasarnya segera dan cepat untuk segera melakukan pemeriksaan dan serangkaian langkah-langkah investigasi terhadap laporan yang sudah kami lakukan. Pun demikian tadinya wakil ketua dari KAYE juga menyatakan bahwasannya sebelum kami melaporkan KAYE sudah melakukan investigasi awal tentang adanya putusan yang ada di pengadilan negeri Sulawaya. Kita sama-sama nanti mengawal proses ini dan saya harap proses yang berjalan di KAYE juga bisa berjalan dengan cepat, transparan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh KAYE ini? Sejauh ini tadi Anda mengatakan sudah ada investigasi awal yang dilakukan oleh KAYE sebelum dari pihak keluarga melaporkan ke sana. Catatan yang kemudian disampaikan oleh KAYE apakah sama dengan catatan yang ada? di kuasa hukum mengenai kejanggalan dari putusan tersebut? Ya, secara tidak langsung saya melihat sebuah gambaran yang memiliki konstruksi yang sama dengan buti-buti yang sudah kami sampaikan. Hanya saja bagaimana nanti proses pemeriksaan dan penyusunan hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh KAYE sehingga nanti itu dapat kita analisa melalui putusan yang dilakukan oleh Komisi Judisial. Artinya di awal ini kami melihat adanya kesamaan konstruksi. Lalu apa yang kemudian diharapkan dari keluarga? Ya tentunya kami mengharap karena tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Judisial sifatnya hanya memberikan rekomendasi terkait dengan pelanggaran kode etik maupun perilaku hakim dan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada badan pengawas di Mahkamah Agung badan pengawasan hakim di Mahkamah Agung yang nantinya bertindak sebagai eksekutor terhadap ketiga hakim ini. Oleh karena itu selain daripada kami melaporkan di Komisi Judisial kami juga melaporkan kepada badan pengawasan hakim di Mahkamah Agung yang harapan kami hasilnya nanti antara rekomendasi KAYE dengan hasil badan pengawasan hakim di Mahkamah Agung memiliki persesuaian yang sama dan jika ditemukan pelanggaran yang sudah cukup berat kami minta ketiga hakim ini untuk dapat dihukum seberat-beratnya yakni diperhentikan dari hakim dengan hormat. Oke. Hari ini juga digelar audiensi dengan Komisi 3 DPR RI ini ada tayangan di televisi saat ini yang mungkin bisa kita saksikan bersama-sama juga adalah suasana dari pertemuan atau audiensi yang dilakukan dengan Komisi 3 DPR RI. Ada yang signifikan dari hasil audiensi dengan DPR hari ini? Ya. Saya kira hasilnya sangat-sangat signifikan, sangat-sangat membantu kami keluarga almarhum untuk bisa membuka pintu harapan agar perkara ini bisa mendapatkan keadilan. Karena tadi di gedung DPR Komisi 3 menyatakan mengatensi kasus ini dengan membuat tiga kesimpulan. yang semuanya kesimpulannya adalah memberikan dukungan kepada kami almarhum, warga almarhum, dini syarat afiransi untuk dapat berjuang. Bahkan salah satu poin-poin dalam kesimpulan tadi adalah memerintahkan kepada KY dan badan pengawasan untuk segera melakukan pemeriksaan dan penindakan. Yang kedua, segera meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada kami, warga korban. Dan yang ketiga adalah agar instansi terkait dan pihak-pihak terkait juga melakukan pencekalan terhadap pesangka. Meskipun proses kasasi masih berjalan agar pesangka tidak berada di luar negeri. Ada permintaan perlindungan terhadap LPSK ini berkaitan dengan apa? Apakah kemudian dari pihak keluarga merasa terancam atau seperti apa? Pada dasarnya kami sudah meminta perlindungan LPSK sejak perkara ini masih dilakukan pemeriksaan di Poresta Surabaya. Dan sampai sekarang perlindungannya juga tetap berjalan. Tentu LPSK kami minta perlindungan karena kita ketahui dalam proses penajuan kasasi ini dengan bebasnya tersangka di luar itu perlu adanya jaminan-jaminan keamanan terhadap seksi dan korban agar proses kasasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Ya, baik. Yang kita ketahui sekarang ada juga permintaan untuk melakukan pencekalan terhadap Ronald Tanur. Yang Anda ketahui di mana keberadaan Ronald Tanur saat ini? Saya tidak terinformasi keberadaan yang bersangkutan secara jelas. Namun kami mendapatkan informasi-informasi yang adanya wacana bahwasana tersangka GRT ini akan melakukan perjalanan atau akan pergi ke luar negeri. Tentunya ini akan mempengaruhi proses kasasi jika nantinya kasasi itu disetujui dan adanya perintah penahanan kembali. Dan makam agung tentu jika yang bersangkutan berada di luar negeri, kami khawatir itu akan menyulitkan proses penegaan hasil keputusan kasasi yang mungkin akan menahan tersangka kembali. Oke. Lalu kemudian pada saat audiensi dengan DPR RI terkait dengan yang tadi Anda sampaikan secara spesifik, permintaan perlindungan dan lain sebagainya, itu bagaimana tanggapan dari Komisi 3? Ya, justru saya melihat tadi itu diinisiasi langsung oleh pimpinan Komisi 3, yakni Bapak Ahmad Sarongi, Bapak Abibur Rahman, dan anggota Komisi 3 yang hadir dalam rapat tersebut. Kami sangat apresiatif bagaimana wakil-wakil rakyat kami di Komisi 3 begitu peduli dan begitu mengatensi putusan yang ada di Surabaya ini untuk diperbaiki demi kegaknya keadilan di. Oke. Baik. Dan kemudian kalau kita melihat gerakan ataupun dukungan yang disuarakan oleh masyarakat juga semakin banyak, ada juga yang hashtag Justice for Dini Sera. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terkait dengan dukungan yang disuarakan dari masyarakat ini? Ya, tentunya saya sebagai kuasa hukum dan sebagai perwakilan dari keluarga, kami sangat mengucapkan terima kasih, sangat mengucapkan rasa hormat kepada semua pihak yang peduli, baik dari teman-teman media, dari rakyat Indonesia, dari pejabat-pejabat yang peduli pada keadilan kasus ini. Karena kita tahu putusan pengadilan negeri Surabaya kemarin telah mentoreng nilai suci-suci dari keadilan di pengadilan. Karena kita tahu jelas bahwasannya korban harusnya mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan. Baik. Pak Dimas, mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan proses kasasi sejauh mana perkembangannya yang Anda ketahui saat ini? Saat ini saya terkonfirmasi dari Surabaya tadi, dari info kami yang ada di Surabaya bahwasannya besok Jaksa JPU Besok ya, mohon maaf Pak suaranya terputus. Jadi kami sudah terkonfirmasi kepada tim yang ada di lapangan bahwasannya besok JPU akan melakukan pernyataan kasasi terkulis di pengadilan negeri Surabaya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Dimas lah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Burada! Kita versi đi simpel naih. Kita akan melakukan sistem pada doomed jenis lalu pin lemah sebenarnya. Kita fitur naih. Kita akan melakukan sistem untuk bertanyaan yang pedagang. Kita akan melakukan sistem espero.